Hanya para penggemar dan ahli petualangan sejati yang berani mendaki gunung Ketu dan bahkan bagi mereka, kembali dengan selamat bukanlah hal yang mudah. Kamu bisa menemukan puncak ini di tengah-tengah pegunungan Karakoram di Pakistan Utara. Ini adalah puncak kedua yang diukur selama survei pada tahun 1856. Itu sebabnya gunung ini memiliki nama yang aneh. Gunung Ketu memiliki ketinggian 8.535 meter di atas permukaan laut. Ini menjadikannya gunung tertinggi kedua di bumi setelah Gunung Everest. Gunung ini juga merupakan salah satu tempat paling berbahaya. Dari lima gunung tertinggi di dunia, Ketu adalah yang paling berbahaya. Ia merenggut satu nyawa untuk setiap empat orang yang mencapai puncaknya. Longsoran salju, badai dasyat, dan lereng yang rumit membuat Ketu menjadi gunung yang paling sulit didaki di planet ini. Oksigennya jarang, hanya sepertiga dari oksigen yang bisa kamu temukan di permukaan laut yang ada di puncak Ketu. Badai bisa berlangsung berhari-hari, menyebabkan banyak masalah. Ketu mungkin sedikit lebih redah dari Gunung Everest, tapi jauh lebih sulit untuk didaki karena medannya. Everest memiliki beberapa jalur datar, tapi Ketu curam hampir di sepanjang perjalanan ke atas. Pada ketinggian 7.315 meter, jalur ini sedikit mendatar. Namun, runtuhan batu dan cuaca yang tidak dapat diprediksi membuat area ini menjadi zona berisiko tinggi. Everest mungkin lebih tinggi, tapi Ketu dianggap lebih mematikan. Everest memiliki beberapa rute populer, seperti South Pole dan North Ridge. Sebaliknya, Ketu tidak punya rute yang mudah. Bahkan, rute yang dianggap sederhana pun sangat curam. Rata-rata 45 derajat dari dasar ke puncak. Sementara, Everest memiliki tempat-tempat di mana para pendaki dapat bersantai. Ketu tidak seperti itu. Tempat perkemahan di Ketu sangat kecil dibandingkan dengan yang ada di Everest. Dan segalanya menjadi liar saat kamu mendaki lebih tinggi. Di Everest, para pendaki terkadang tidak memakai helm. Terutama di bagian yang tidak terlalu berat. Namun, di Ketu, kamu sebaiknya tetap mengenakan helm sejak awal. Batu-batu berjatuhan, longsoran salju terjadi. Maka, utamakan keselamatan. Penyelamatan adalah situasi yang sangat berbeda di Ketu. Medan berbatu membuatnya sulit untuk menurunkan pendaki yang terluka. Helikopter tidak benar-benar tersedia. Dan bahkan, jika kamu bisa mendapatkannya, biayanya sangat mahal. Everest sedikit lebih ramah dalam hal ini. Para pendaki Nepal ini sangat berperan di Everest, tapi tidak begitu di Ketu. Sherpa, bagaikan pahlawan super di Everest, membantu para pendaki mempercepat pendakian. Pendakian di Ketu lebih merupakan misi solo. Sekarang, mari kita bicara tentang zona bahaya. Icefall atau glanser kumbu di Everest sangat berbahaya, tapi bottleneck Ketu lebih berbahaya. Icefall ini lebih tinggi yang membuatnya jauh lebih berisiko. Dan inilah yang menarik. Sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang mencapai puncak Ketu. Itu tidak terjadi di Everest. Tingkat keberhasilan di Everest jauh lebih tinggi. Upaya pertama untuk mencapai puncak dilakukan pada tahun 1902 oleh sebuah tim pendaki. Namun mereka hanya berhasil mencapai ketinggian 6523 meter. Baru pada tahun 1954, kru Italia dengan seorang teman Pakistan akhirnya menaklukkan Ketu. Itu bukanlah hal yang mudah. Pada bulan Agustus 2022, hanya sekitar 700 orang yang telah mencapai puncak. Setidaknya 91 orang telah kehilangan nyawa mereka saat mencoba menaklukkan puncak. Beralih ke tempat ekstrim lainnya di bumi, seperti depresi dan akil di Ethiopia. Sekilas tempat ini terlihat seperti planet lain, mirip Mars. Bentang alamnya merupakan campuran dari garam yang terbakar, batuan vulkanik dan asam sulfat. Semuanya dalam warna kuning dan oranye. Ada mata air dengan nuansa buruk di sekitar gunung berapi Dalol, salah satu dari banyak gunung berapi di daerah tersebut. Para ilmuwan baru-baru ini memeriksa sampel dari kolam ini berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun, tidak berhasil. Tingkat DNA di mata air ini pada dasarnya tidak ada. Hal ini membuat depresi dan akil menjadi salah satu tempat yang paling tidak bersahabat bagi kehidupan di planet kita. Zona ekstrim berikutnya adalah Death Valley, California. Tempat ini merupakan salah satu tempat terpanas di planet kita. Kamu bisa memasak telur di atas tanah di sana. Suhu tertinggi yang pernah dicatat oleh stasiun cuaca di daerah itu adalah 56 derajat celcius pada tahun 1913. Perlu diingat bahwa ada tempat yang lebih panas lagi di planet kita. Tempat itu berada di Gurundas Ilud di Iran. Satelit NASA mengukur suhu di sana mencapai 70 derajat celcius pada tahun 2005. Saking panasnya, burung-burung yang terbang melintasi daerah itu terkadang jatuh dari langit karena tak kuat menahan panas yang menyengat. Mari kita beralih dari panas ke kelembapan karena kita akan pergi ke sebuah desa bernama Maishin Ram di India. Tempat ini adalah juaranya hujan di dunia. Hujan turun begitu deras dalam setahun, sehingga jika kamu menaruh patung Kristus Penebus dari Rio de Janeiro setinggi 30 meter di sana, maka patung tersebut akan berdiri di atas air setinggi lutut. Desa ini berada di perbukitan Kasih. Desa ini memiliki curah hujan 1186 cm setiap tahunnya. Itu seperti menumpuk 39 kotak serial standar sepanjang tahun. Berikutnya adalah La Oroya. Tinggal di kota di Peru tengah ini sangat sulit bagi 25 ribu orang yang menyebut tempat ini sebagai rumah. Udara di sini dipenuhi dengan zat-zat berbahaya seperti arsenik, timbal, dan sulfur dioksida. Bahkan hujannya pun bersifat asam dan merusak tanaman lokal. Di La Oroya ada sebuah pabrik logam. Pabrik itu membuat barang-barang seperti emas, perak, dan kadmium. Pabrik tersebut merupakan penyedia lapangan kerja utama di kota ini. Namun pada tahun 2007, para ahli mengatakan bahwa tempat ini merupakan salah satu tempat paling tercemar di dunia. Orang-orang bekerja keras untuk membersihkan kekacauan dan membuat kehidupan di sana menjadi lebih baik. Tristan Dakunya di Atlantik Selatan adalah tempat yang paling terisolasi di bumi. Tempat ini merupakan sekumpulan pulau kecil dengan hanya 246 orang yang tinggal di sana. Tidak ada tempat untuk mendaratkan pesawat. Jika kamu ingin berkunjung atau pergi, kamu harus menaiki perahu. Butuh waktu 6 hari perjalanan dari Afrika Selatan, sekitar 2414 hingga 2736 km jauhnya. Mungkin tempat yang paling berbahaya untuk menghabiskan hidupmu adalah Kepulauan Pasifik Vanuatu. Kamu akan menjalani hidup di ujung tanduk, menghindari gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami setiap hari. Indeks risiko dunia PBB mengklasifikasikan tempat ini sebagai tempat paling beresiko untuk dijadikan rumah. Data satelit menunjukkan bahwa permukaan air laut di sekitar Vanuatu telah meningkat sekitar 6 mm setiap tahun sejak tahun 1993. Ditambah lagi, pada bulan April 2020, pulau ini dihantam topat tropis Harol yang terburuk dalam 5 tahun terakhir dengan angin kencang berkecepatan 250 km per jam. Yang berikutnya adalah tempat di mana banyak orang berdesakan dalam ruang yang kecil. Manila di Filipina memiliki sekitar 184.570 orang yang berdesakan di setiap mil perseginya. Manila begitu ramai karena pertumbuhan ekonomi kota ini dalam 50 tahun terakhir. Sebagian besar berkat pelabuhannya yang ramai. Lebih banyak uang dan pekerjaan berarti lebih banyak orang yang pindah. Dengan bertambahnya orang, bertambah pula polusi dan kemacetan lalulitas yang membuat kehidupan di sana menjadi perjuangan sehari-hari. Oh, dan mencari tempat tinggal di Manila seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kekurangan tempat tinggal yang masif menambah kekacauan. Yakutsk di Rusia mengklaim sebagai kota dengan suhu musim dingin terendah. Pada tahun 1891, suhu di kota ini mencapai minus 64 derajat Celcius. Namun, kota ini bukanlah tempat terdingin di bumi. Dataran tinggi Antartika Timur di Antartika memegang rekor tersebut dengan suhu minus 94 derajat Celcius. Yakutsk adalah kota terdingin di dunia karena beberapa alasan. Pertama, Yakutsk jauh dari laut tanpa pengaruh lautan yang hangat. Kedua, sistem tekanan tinggi membawa udara dingin dari kutub utara selama musim dingin. Sinar matahari adalah pemandangan langka di Yakutsk selama musim dingin. Kota ini berada di atas lapisan es yang terus-menerus yang berarti tanahnya juga selalu membeku. Sekitar 355 ribu orang menyebut Yakutsk sebagai rumah. Yang mengejutkan adalah bahwa tempat ini sangat panas di musim panas. Pada bulan Juli, suhu tertinggi rata-rata mencapai 26 derajat Celcius. Lebih panas daripada di London pada musim yang sama. Cuaca yang aneh ya. Terima kasih telah menonton!